Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wala umuri dunia badin, wala alihi wa ashabi acmain, robbis rohli sadri, wa yasirli amri, wahlul uqad datam nilisani, yafqohu qohli amabaat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melembahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat kembali bersuafia udara dan melalui channel Youtube Bas TV di 93.2, Radio Bas mengenal indahnya Islam. Salawat beserta salam senantiasa tercurah bagi jujurkan kita, Nabi Besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafatnya di hari kiamat kelak, amin Allahumma amin. Salawat beserta salam senantiasa yang berbahagia, Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kembali dengan saya, Satria Bagas, yang insya Allah akan menemani Anda dalam talk show pendidikan. Dan di kesempatan siang hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Sigit Fabrianto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Dan juga Bapak Sarwadi Sulisno. Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pengenalan setikas Madani Yogyakarta. Kepada Pak Sigit Fabrianto, kabar bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para sahabat bas pada siang ini, kami akan menyampaikan tentang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Yogyakarta sendiri berdiri di bawasan Yayasan Majelis Aturat Al-Islami atau lebih tepatnya Islamic Center Binbas yang menghasilkan tenaga spesifik kesehatan islami profesional. Sesuai dengan visi-misi yang diemban oleh stikas Madani Yogyakarta sendiri yaitu menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional berarah kulkarimah sesuai mahat salaf dan mampu bersaing di tingkat global pada tahun 2030 insya Allah. Misi dari stikas Madani sendiri yaitu yang pertama menelenggarakan pendidikan kesehatan yang profesional berarah kulkarimah dan islami sesuai dengan mahat salaf, ahlusun awal jamaah, dan berdaya sayang global. Untuk yang kedua menelenggarakan penelitian yang berwarasan keislaman untuk mengembangkan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk yang ketiga menerapkan pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk stikas Madani sendiri Alhamdulillah sudah berdiri semenjak 2009, jadi sudah lebih dari 10 tahun Alhamdulillah berkecimpung di bidang kesehatan khususnya dan berdakwah di bidang kesehatan. Alhamdulillah selama kurang lebih kurang waktu 10 tahun ini alumni-alumni stikas Madani banyak yang bekerja di mana pun Alhamdulillah bisa diterima di BNS. Terus ada beberapa yang di BUMN juga Alhamdulillah dan nilai plusnya itu bisa keterima dan sampai sekarang ada beberapa alumni kita itu yang ada di Saudi. Saudi ada beberapa di Riyad, ada beberapa di Jeddah, tidak cuma dari prodi dari perawat dan farmasi saja Alhamdulillah dari bidang dan akwat juga Alhamdulillah masih bekerja di sana. Untuk mengembang tugas amanah yang di sana mungkin untuk dapat pes yang berminat untuk di bidang kesehatan bisa nanti bergabung insya Allah dengan stikas Madani. Yang namanya dakwah kan tidak harus lewat MIMBAR jadi mungkin bisa lewat kesehatan kami menyediakan ada 3 prodi. Yang pertama ada prodi S1 keperawatan Alhamdulillah yang sudah teragritasi B kemudian ada D3 farmasi yang juga Alhamdulillah sudah teragritasi B Kemudian ada jenjang lanjutan dari S1 keperawatan yaitu Professioners yang juga Alhamdulillah sudah teragritasi B Untuk kemudian nanti mungkin tanya jawab lebih lanjut mengenai stikas Madani bagi sahabat BASFM yang ingin mengenal lebih jauh stikas Madani Dan YouTube nya itu ada di stikas Madani untuk Instagram nya di Facebook nya juga stikas Madani dan YouTube nya stikas Madani ofisial Mungkin nanti bisa di follow untuk lebih lanjut Ada nanti bisa mengenal profil stikas Madani lebih dalam lagi Terus dari profil kegiatan segala macam yang telah didokumentasikan oleh stikas Madani nanti bisa dilihat langsung di Instagram nya Di channel channel yang sudah terlampir Ya terlampir di sana Dan juga sahabat BASFM ini tadi adalah sedikit permukaannya atau informasi mengenai stikas Madani Kita juga akan menyimak bersama atau mengenal lebih jauh untuk stikma Yogyakarta Mari kita sama-sama simak yang akan disampaikan oleh Pak Sawati Sulisno sebagai kepala stikma Yogyakarta Maktudah yang cepat kakai BASFM Baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ya jama'in Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Alhamdulillah Sahabat semuanya sahabat BAS semuanya Baik yang ada di radio atau yang menyimak di Youtube channel dari BAS BAS TV Alhamdulillah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan Ya kemudian pandemi segera diangkat Dari muka bumi ini Baik sebelumnya terima kasih kepada Mas Bagas ya Yang telah memberikan kesempatan kepada kita Dari stikma maupun stikes untuk Menjalin ukuwah Baik itu secara langsung maupun melalui Jaring udara Dan mudah-mudahan Komunikasi ini akan terus berlanjut sampai pada Kita bagaimana membangun Satu Generasi berikutnya Karena Begini Mas Bagas Karena pendidikan sekarang ini kan sudah Bukan lagi menjadi sebuah kebutuhan Tapi tuntutan Ketika itu menjadi sebuah tuntutan Maka Bangsa yang cerdas ini Kita sudah tidak bisa terjebak Bahwa lembaga pendidikan itu pada Hanya terjebak pada ukuran yang sifatnya fisik Maka Pendidikan juga harus Berani menawarkan Bagaimana generasi berikutnya Akan dibangun Oleh karena itu Disini kita dibawa Naungan Yayasan Manjelis Aturas Al-Islami Dari stikma Yogyakarta Dan tentunya Dari karib kita Stikers Madani Yogyakarta Karena kita dibawa Satu Yayasan yang sama Mencoba untuk menyajikan Kepada masyarakat Muslim Indonesia secara khusus Dan Muslim dari manapun Satu lembaga pendidikan Yang berbasis pesantren Karena Kita tahu bahwa Dengan Hadirnya pesantren Itu akan lebih Membuat orang tua wali Yang mungkin jauh disana Itu merasa nyaman Kepada putra-putrinya Yang Mereka tinggal Di dalam Pesantren Terlebih Di dalam pesantren Juga tidak hanya Mereka tinggal Tapi Tapi Terlebih Terlebih Di dalam Mereka tinggal uli